Selamat datang di podcast kita kali ini, Zero Sentimen. Di season kita yang pertama ini kita akan membahas tentang banyak hal terkait keresahan di dunia akademisi, terutama di pergeruan tinggi, apalagi sekarang era-nya era pembelajaran daring ya Pak Rahmat ya. Bersama saya Aat dan Pak Rahmat, kok hampir sama ya Pak namanya? Ya memang agak disamakan. Agak disamakan ya, biar gampang ya. Baik, topik kita kali ini apa Pak Rahmat? Jadi topik kita kali ini kita bahas tentang kenapa sih dosen itu suka ngasih pembelajaran secara daring itu secara asinkron. Oh pembelajaran asinkron ya Pak Rahmat ya. Mungkin pendengar kita ada yang belum tahu tentang apa itu sih asinkron. Jadi sebagai penjelasan ya teman-teman Zero Sentimen yang mendengarkan ini, perkuliahan daring ada dua jenisnya ya Pak Rahmat ya. Ada yang sinkron, ada yang asinkron ya. Kalau sinkron itu ya daring tetapi kayak meeting secara live itu ya sinkron ya. Ya benar. Jadi biasanya via apa Pak Rahmat? Via Google Meet atau via Zoom. Zoom Meeting atau Webex biasanya ya. Benar. Bukan feed call ya? Bukan Pak. Bukan ya? Beda Pak. Siapa tahu ada yang mempraktekan itu via feed call WA ya. Iya mungkin bisa. Hanya dengan satu dua mahasiswa mungkin. Itu privat sepertinya. Oh privat ya. Tapi itu sinkron loh Pak. Iya tapi sinkron. Kan live. Responnya kan langsung. Intinya live ya. Dilakukan secara live. Nah kalau asinkron ini yang akan kita bahas ini adalah yang asinkron. Kalau asinkron. Maaf Pak Rahmat. Oh iya. Bocor lagi nih Pak. Oh iya nanti saya cut lah. Mungkin bisa diedit ya Pak. Iya nanti saya cut nanti. Oke. Jadi kalau asinkron ini teman-teman. Nah jadi mungkin pembelajaran asinkron itu masih masuk ke pembelajaran jaring. Cuman pendekatannya kita tidak melakukan kegiatan pembelajaran secara live. Tetapi pembelajarannya itu ya nggak secara live. Kalau nggak live ya. Yang artinya adalah dosen memberikan materi yang kemudian materi tersebut mungkin berupa video ya materinya. Terus setelah itu diikuti oleh mahasiswa. Kemudian dosen memberikan soal-soal evaluasi. Mungkin bisa formatif. Mungkin bisa sumatif. Untuk bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Nah gunanya soal ini tujuannya ya cuma itu. Untuk evaluasi intinya. Intinya berarti. Mungkin seperti itu Pak. Berarti materi-materinya ditaruh di suatu platform mungkin Pak ya. Iya benar di LMS. Kita mungkin pernah kenal ya teman-teman si kesentimen mungkin yang mahasiswa atau pelajar mungkin tahulah semacam Google Classroom. Edmodo atau mungkin model yang ya yang banyak dimodifikasi oleh sekolah atau kampus sehingga bisa dipakai untuk naruh materi gitu Pak ya. Asik kan itu gitu ya. Intinya nggak ada respon langsung ya. Nggak ada respon langsung. Nggak ada respon langsung. Nah ini ada suatu fenomena yang menarik yang perlu kita bahas ini Pak Rahmat. Iya Pak. Konan katanya di lingkungan akademisi ya di perguruan tinggi terutama. Kayaknya lebih banyak pengajar atau dosen yang suka memberikan perkulian secara asinkron Pak. Oh begitu ya. Oh iya. Mungkin juga. Oh mungkin. Ya mungkin kita kan daring ya. Iya ya. Daring kemudian setelah dipraktekan apalagi selama pandemi ini ternyata banyak dosen yang memberikan perkulian secara asinkron. Dan artinya pertemuan secara live atau secara langsung itu melalui Zoom meeting atau Zoom meeting itu kurang disukai kayaknya. Iya kurang menjadi preferensi ya mungkin ya. Kita kan belum menyoroti dari sisi mahasiswa kita taunya. Mereka sukanya dari mana. Ini bagaimana ya Pak Adit ini? Ini kita bahasnya mulai mana ini? Mungkin ini Pak, preferensinya Pak, kenapa sih dosen itu kok suka asinkron, kenapa kok memilih asinkron? Atau mungkin gini ya, mungkin dilihat dulu ya, mungkin dari teori-teori atau dari mungkin dari pendapat Pak Aat atau pendapat saya, itu kenapa sih asinkron itu lebih dipilih daripada asinkron? Mungkin gitu dulu Pak. Atau monggo saja. Oh iya, ini kan kita punya itu Pak, kita punya referensi ya, karena kita kan membahas tentang hal-hal akademisi ini kan harus ada referensi yang jelas Pak. Iya, walaupun ada disclaimer ya. Oh iya, kita punya disclaimer ya untuk Zero Sentiment ini ya, para pendengar Zero Sentiment. Di sini kami punya disclaimer, mohon diperhatikan, supaya nanti tidak menimbulkan keresahan-keresahan baru. Sebentar ya. Ini. Untuk poin pertama ya Pak. Jadi, poin pertama. Poin pertama ini, podcast ini enggak bisa dijadikan rujukan ilmiah. Ya, jadi kita membahas hal-hal yang sifatnya akademisi ini hanya menurut saya, Aat, dan Pak Rahmat ya. Jadi untuk, ya untuk ngisi waktu luang sebetulnya. Kemudian yang kedua, podcast ini berdasarkan opini pribadi, sudah pasti tidak ilmiah ya Pak Rahmat ya. Ya, kemudian podcast ini memanfaatkan... Ya mungkin karena opini kita enggak bisa di-generalisir ke semua orang mungkin ya Pak. Ya, karena kita enggak pakar Pak. Kita hanya orang yang kebetulan punya alat untuk podcast. Iya, benar. Tapi enggak menguasai yang dibahas betulnya. Jadi awam, kita ini awam. Jadi enggak bisa. Kita memosifikkan sebagai orang awam. Kita enggak bisa dirujuk lah intinya. Ya, podcast ini tidak memanfaatkan sumber informasi. Jadi, maaf, podcast ini memanfaatkan sumber informasi yang tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Jadi ya memang tidak ilmiah isinya. Jadi ingat ya, sumber informasinya di sini itu tidak ilmiah. Atau dipertanyakan ya kan. Dipertanyakan ya. Di media itu kan sumber baku kita ya nanti. Di media. Atau website-website yang kurang jelas ya. Intinya ada keywordnya nanti itu kita pakai. Jadi, enggak ilmiah sama sekali. Benar. Yang keempat, podcast ini tidak bisa dijadikan sebagai bahan diskusi lebih lanjut. Jadi berhenti di podcast ini saja. Ya, untuk inspirasi pribadi masing-masing ya. Jangan dibuka di forum tertentu ya. Cukup dengarkan saja. Dinikmati saja suara kami. Kemudian podcast ini hanya bersifat rasan-rasan. Rasan-rasan itu bahasa Jawa, Pak. Ya, rasan-rasan itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia-nya itu menggunjing ya, Pak. Ghibah, Pak. Ghibah. Tapi, Ghibah kita kan terarah ya, Pak. Terarah dan bermanfaat. Ya, kayaknya kurang bermanfaat juga. Kemudian podcast ini tidak ilmiah, jadi tidak perlu tersinggung. Ya, benar. Tidak perlu tersinggung. Bagi rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan yang lain atau pendengar lah. Kalau misalkan merasa tersinggung, ya karena ini sudah ada disclaimer ya. Ya, jadi disclaimer memang ini rasa-rasan kami. Rasan-rasan kami. Unek-unek kami mungkin juga ya. Sebagai orang awam, ya melihat terhadap apa, topik-topik ya. Topik, ya benar. Jadi tidak perlu tersinggung ya nanti mendengar ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin sedikit menikmati. Ya, programnya saja namanya Zero Sentiment, Pak. Ini jangan pakai sentimen. Iya, jangan pakai sentimen kalau denger ini. Dinolkan saja. Dinikmati saja. Nah, kembali lagi ke tadi, Pak. Kita kan punya rujukan ini. Satu rujukan saja cukup, Pak, ya. Ya, siap. Dari website korpkultura.com. Nah, di situ... Ini blog ya, Pak, ya, berarti ya? Ya, blog. Blog pribadi seorang. Kita juga nggak perlu tahu itu. Oh, ini ada Lisa Bennett namanya yang tulis. Mbak Lisa, ya, kita ngomong aja Mbak Lisa, ya. Mbak Lisa. Nah, menurut tulisan Mbak Lisa ini, dia membandingkan sih antara pembelajaran sinkron dan asinkron. Di sini kita soroti yang asinkron saja ya. Kita kan topiknya kan, kenapa sih kok banyak dosen yang suka mengajar secara asinkron. Asinkroni. Nah, di sini Mbak Lisa kan membahas ya kayaknya di Benefits of Asynchronous E-Learning. Di situ, Pak. Iya, Pak. Yang pertama ada Teach or Train at Skill. Jadi, seperti apa, Pak? Itu maksudnya. Saya bahasa Inggris saya lemah, Pak. Wah. Oh, mungkin seperti ini ya. Walaupun bahasa Inggris saya juga lemah. Tapi saya akan coba untuk... Meraba-raba. Memperkirakan. 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 Maksud dari apa yang ditulis sama Mbak Lisa ini. Jadi, kalau dari... Atau kalau menurut Mbak Lisa ini, Benefit atau keunggulan dari asinkronus E-Learning itu, adalah reduce cost atau mengurangi cost dan teaching or training at skill. Nah, kalau misalkan kita lihat sendiri, Jadi, teaching or training at skill itu berarti setiap proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu bisa dilakukan dengan partisipasi banyak sekali orang. Bisa menjangkau banyak orang. Bisa menjangkau banyak orang, benar. Oh, itu kalau sinkron juga sama kayaknya, Pak, ya? Kalau dalam hal ini, ya? Ya, jelas lah. Kita kan daring. Kalau selama ini kalau luring kan terbatas di kelas fisik, ya? Isinya mungkin cuma 30, 40. Kadang di... Ya, kadang ditambah-tambah sampai 50 itu. 60 itu yang ngajar, yang bingung. Ada yang kelas besar, Pak, 100, Pak. Oh, kelas besar ada ya? Ada, Pak. Di fakultas yang lain. Ada, Pak. Di suatu fakultas, ya? Iya, fakultas. Oh, kayak di podium gitu, Pak. Iya, benar. Kotbah, Pak, sudah, Pak. Itu mungkin pendekatannya berbeda, Pak. Oh, iya, iya. Mungkin sambil praktek, Pak, ya? Bisa mungkin, ya? Oh, praktek, ya? Praktek orang yang banyak. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Dosenya satu? Dosenya satu aja, Pak. Hebat banget. Cukup, Pak. Cukup, ya? Bisa, Pak. Selama ini sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan, ya? Kalau ada yang tidur, mungkin ya enggak tahu lah, ya? Iya, itu, Pak. Oh, mungkin ada alat deteksi, Pak. Oh, sensor, ya? Ada sensor-sensor gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi di podium gitu, di aula gitu, ya? Iya, iya. 100 orang kuliah. Terus nanti dosenya di depan gitu, atau dia keliling-keliling gitu, Pak? Waduh, kalau keliling capek, Pak. Oh, capek. Iya, di depan aja, Pak. Mungkin bisa olahraga di situ, ya? Bisa, Pak, sambil jalan-jalan. Mungkin waktunya habis sudah jalan-jalan. Bisa, Pak. Kan habis ngajar sehat, Pak. Itu kalau luring, ya? Itu kalau luring. Itu kalau misalkan satu hari, satu kelas, Pak. Kalau misalkan satu hari, lima kelas, Pak. Oh, iya, kan? Bisa saja, ya? Bisa, Pak. Padahal kan Bapak-Ibu dosen itu ngajarnya satu hari bisa empat kelas, lima kelas, sampai malam, Pak, ya? Nger, Pak. Ada, ya? Dari pagi sampai malam kan bisa. Ngajar, betul, ya? Ada, ada. Uh, sibuk banget ya, berarti, Bapak-Ibu dosen itu. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Itu kalau luring. Iya. Nah, kalau... Nah, itu kelemahan dari luring yang semacam itu di daring sinkron ini bisa teratasi, Pak, ya, kan? Sangat bisa teratasi, Pak. Maksudnya kan selama usernya terregister di platform daringnya, via MOOC, maaf, Moodle atau Google Classroom itu kan bisa menampung ratusan, ya, Pak, ya? Ini ya, satu lagi, ya. Oh, iya, iya. MOOC itu mungkin kepanjangannya masih open online course. Jadi bentuknya itu seperti atau platform-platform yang bisa kita gunakan buat memberikan pembelajaran. Misalkan, ya, seperti tadi yang sudah disebutkan pas Pak Aat, ada Moodle. Oh, iya. Iminya tempat untuk naruh materi digital itu, ya? Benar-benar. Oh, jadi gitu. Ya, ya, ya. Jadi bisa menjangkau banyak orang. Makanya banyak yang suka sinkron, ya? Wah, sangat suka sekali. Kalau sinkron kan harus responnya live, ya? Meskipun pakai daring, kayaknya kalau seribu orang live itu kan nggak enak juga. Nggak enak juga, Pak. Apalagi kalau gini, Pak. Kalau misalkan ada mahasiswa yang sudah dibuka sesi pertanyaan, nih. Dan setelah itu kita tunggu 5-10 menit. Nah, kalau misalkan secara sinkron itu biasanya ya sepi-sepi, Pak. Sepi-sepi, Pak. Ya, mungkin mahasiswa juga sibuk, Pak. Ada kegiatan lain. Apalagi kalau misalkan tidak disuruh untuk memperlihatkan wajahnya di web. Open Camp, atau Open Camp, seperti itu, Pak. Kita kan nggak tahu. Jangan-jangan membantu ibunya ke pasar. Iya, beli galon. Beli galon. Sambil mengerim kuliah, kan? Belajar bisa di mana saja, Pak. Belajar bisa di mana saja. Sambil mabar, mungkin ya nggak tahu, ya? Ya, nggak tahu, gitu. Yang penting kan belajar di mana saja, kapan saja. Tepat, seperti itu. Siapa saja, ngapapun, semuanya, ya? Iya, benar. Nah, ini daring ini sungguh luar biasa, ya? Luar biasa, sekali. Iya. Itu mungkin yang pertama, Pak, ya? Berarti, saya ulangi lagi, bisa menjangkau banyak orang. Bisa menjangkau banyak orang. Banyak situasi, banyak kondisi. Benar. Sedang opname, mungkin bisa. Bisa sekali. Bisa, ya? Bisa, sambil di input. Bisa, sambil di input. Sambil sakit. Bisa, ya? Bisa. Pakai headset, gitu ya, mendengarkan. Nah, yang kedua ini, Pak, menarik ini, Pak. Ada flexibility and convenience. Flexibility and convenience, nih. Yang sinkron, ya? Yang sinkron, ya? Yang kedua. Oke. Jadi, kelebihan yang kedua ini, kalau misalkan di dalam kegiatan sinkronus, kan kita perlu untuk berjumpa dengan si, anu ya, dosen sama mahasiswa berjumpa. Layaknya, layaknya tatam muka, gitu ya. Tapi kan, via meeting, gitu ya. Via platform meeting, ya. Di katasi itu, ya. Nah, kalau melalui asinkronus ini, maka si pembelajar atau siswanya itu akan bisa belajar sesuai dengan karakteristik mereka. Kalau misalkan mereka inginnya cepat, sudah dikasih pertemuan atau video dari pertemuan pertama sampai ke-14, ya dia di dalam satu waktu bisa saja langsung mengikuti mulai dari pertemuan sampai pertemuan satu sampai pertemuan 14. Tetapi ada juga mungkin ya yang rekan-rekan mahasiswa ini yang mungkin memiliki preferensi lain di dalam belajar. Mungkin lebih nyantai, gitu Pak. Oh iya, mungkin sehari satu video. Nah, bisa seperti itu. Di pembelajaran daya ini kan, dosen kan menyiapkan materinya dulu, Pak. Iya, benar. Dicemplongkan dulu di platformnya lengkap. Nah, nanti melalui asinkron ini mahasiswa bisa memilih gitu ya. Ini mau dihabiskan satu hari yang monggo, silahkan. Monggo saja. Mau satu minggu satu video. Mau satu minggu satu video juga silahkan. Yang penting, di sini ada kesepakatan, mungkin diatur oleh fakultas ya, bahwa kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan dalam satu semester, mungkin 14 sampai 16 kali pertemuan. Yang penting kayaknya kalau di suatu platform itu ada alat deteksinya ya, bahwa mahasiswa itu sudah menonton videonya atau belum. Nah, yang penting itu, Pak. Oh iya, iya. Nah, kalau misalkan ya, Pak, ya, ada rekan mahasiswa yang dia itu sama sekali nggak pernah nyima ya video atau materi yang diberikan. Sudah susah disiapkan video. Itu kita susah loh. Oh iya, iya. Kan bisa saja dia nyentang tok. Nah, bisa juga. Dia tinggal kemana gitu ya? Iya. Dia tinggal ya itu tadi, ada bantu ibunya, bawa galon. Bawa galon. Ya mungkin satu minggu itu dia sibuk. Bawa galon terus. Oh iya. Atau belanja terus. Belanja terus. Pokoknya nggak ada nganggurnya. Ya, nggak ada nganggurnya. Untungnya daring ya, bisa fleksibel. Bisa belajar. Ya di-play saja atau dicetak gitu saja. Yang penting kayaknya kok sudah terdeteksi, melihat ya sudah. Melihat atau sudah menyimak, terus evaluasinya itu sudah dikerjakan. Ya, kita mah cuma bisa gitu Pak. Ya dari dosen gitu ya. Yang penting menyiapkan video materi digital sebaik mungkin. Tapi kadang mahasiswa itu nggak mau nonton video itu kadang karena videonya terlalu bagus atau gimana ya Pak. Oh iya mungkin terlalu bagus ya Pak. Ya emang kalau dilihat ya. Sudah susah-susah nyiapin bagus ya audionya bagus. Tapi kadang kan selera orang beda-beda. Oh iya benar. Ada video yang audionya bagus. Ada yang kayak itu Pak, rekamannya itu kayak rekaman di sebelah kipas angin Pak. Banyak noise-nya ya Pak. Oh iya banyak. Wah itu noise Pak ya namanya Pak. Wah berarti mungkin ya, itu dosennya ini ya apa itu namanya, ngisi materinya atau ngerekam videonya itu mungkin di sebelahnya genset mungkin ya Pak. Iya mungkin dia juga punya kesibukan lain juga kan sama Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Sibuk. Dosennya sibuk. Jadi udah umum gitu terus ya. Paralel mungkin keganggu suara kipasangi, AC, Gemset, suara anaknya, tetangganya. Anaknya nangis, tetangganya dateng nganterin apa, syukuran, apa-apa. Kan nanti kan masuk ke videonya. Masuk ke rekamannya ya. Rekamannya ya bisa sih di edit. Tapi kan ya tadi sibuk Pak. Oh iya. Jadi gak cengkut ya. Jadi videonya ya. Kayak itu saja nanti dimasukkan. Kadang juga bisa gini Pak. Kalau misalkan pas kita, tapi juga itu terjadi disinkron loh Pak. Misalkan ya kita lagi ngisi nih, kita lagi berada di rumah nih WFH. Oh iya iya iya. Terus abis itu ada yang jualan panci Pak. Oh iya iya. Ada juga tiba-tiba anaknya nangis. Itu yang singkron, yang live ya. Pas dosen ngasih materi, tiba-tiba ada suara masuk, istrinya yang manggil. Nah iya iya. Seru beli galon lagi. Beli galon. Itu lah. Berarti sebenarnya permasalahannya itu hampir-hampir sama ya. Sama-sama saja kayaknya. Mau dari sisi mahasiswa dosen kayaknya sama Pak. Sama-sama sibuknya. Sama-sama sibuk. Ya untungnya daring ya. Jadi fleksibilitinya tinggi tadi ya. Sama convenience-nya. Kenyamanannya. Ya senyamannya aja. Yang penting materinya sudah masuk, absensi sudah masuk. Ya yang ketiga, reinforced learning. Reinforced learning. Ini Mbak Lisa bahasanya sulit-sulit gini ya. Reinforced learning. Bentar ya Pak, saya baca dulu. Di sini, di reinforced learning ini maksudnya kita bisa ada skema atau mekanisme Komunikasi Dua Arah yang nantinya bisa memperkuat kegiatan belajarnya ketika dia nonton video-video. Sehingga diperkuat dengan forum diskusi. Ada diskusi berarti ya. Komunikasi Dua Arah. Komunikasi Dua Arah yang tujuannya itu untuk reinforced learning. Untuk memperkuat apa yang sudah didapatkan oleh siswa. Apa yang sudah dipahami. Dipahami ya. Kayak forum kaskus gitu loh Pak. Oh iya. Kan stopik dibahas semakin hangat gitu ya. Iya, iya, iya. Bisa juga, bisa juga, bisa juga. Kan enak ya di situ ada topik misalnya instalasi OS misalnya. Nah itu kan enak tuh dibahas. Dibahas di forum-forum diskusi. Nah mungkin gini Pak. Kalau misalkan yang membutuhkan reinforced learning itu mungkin gini ya. Kalau misalkan materinya teori mungkin bisa diskusi nantai gitu ya. Nah membahas konsep itu. Tapi kalau misalkan ternyata materinya harus praktek nih Pak. Misalkan praktek programming atau praktek bedah. Itu bedah mayat. Oh bedah mayat. Bedah mayat itu kan gak bisa Pak. Kalau misalkan. Kan ada video Pak. Oh iya ya. Ada videonya. Masa selfie bisa. Masa video kayak gitu gak bisa. Masa tiktokan bisa. Tiktokan bisa. Masa video gitu gak bisa ya Pak. Ngerekam orang lain bisa Masa. Oh iya ya ya. Ngerekam pekerjaannya sendiri gak bisa. Masa akal masuk akal. Masa akal Pak. Jadi ya sekali lagi kan teknologi informasi itu kan berkah Pak. Iya ya ya. Memudahkan semuanya. Iya. Ya cuma kadang kalau itu Pak. Kalau gak paham materinya ya apa yang didiskusikan Pak. Iya bener. Bener gak paham carinya. Iya jadi ya gimana ya. Misalnya ditanya OS itu apa operating system. Tapi dia gak tawa ya diskusinya gak jalan kan Pak. Nah makanya. Nah itu mungkin yang menyebabkan ketika kita mengajar ke mahasiswa itu. Ketika dikasih sesi pertanyaan pun. Itu gak diang tanya itu Pak. Nah apalagi kalau misalkan itu kegiatannya langsung secara sinkron ya berarti. Pada waktu itu mereka dapat materinya. Pada waktu itu mereka disuruh nyerenak. Pada waktu itu mereka disuruh nanya langsung gitu. Berarti ya Pak ya. Anehnya mereka pun padahal kan pertanyaan kan bebas ya maksudnya. Bahkan mereka menanyakan yang gak paham pun gak apa-apa. Bagian yang gak paham. Tapi mereka diem saja Pak. Bahkan mereka apa yang mereka gak paham pun mereka gak paham Pak. Ketika ikut kuliah itu. Ya gimana ya. Dosenya kan sudah menjelaskan gitu ya. Ketika ditanya ada pertanyaan atau di forum diskusi. Silahkan diskusi di sini. Mungkin mereka gak bertanya itu karena mereka gak paham apa yang... Mereka gak paham itu apa. Yang gak mereka pahami mereka gak paham. Ini apain yang diomongin ini. Ya itu mungkin tadi Pak kesibukan Pak. Balik lagi kesibukan ya. Nah manusia kan multitasking ada batasnya Pak. Masa zoom meeting sampai lima akun. Lima akun gitu ya. Apalagi sambil bawa galon. Wah aduh gak bisa. Gak mungkin ya Pak ya. Gak mungkin. Bawa galon, ngisi galon. Masang galon. Sambil lima zoom meeting gitu ya. Lima zoom meeting kan gak mungkin. Makanya ya wajar. Berarti kalau ada dari sisi mahasiswa mungkin kok diskusinya gak jalan gitu ya. Untuk reinforce itu mungkin dari dosen bisa memaklumi. Memaklumi. Mungkin sibuk. Mungkin apa. Mungkin sinyalnya putus-putus. Mungkin mereka juga bermasalah di infrastrukturnya. Iya gitu ya Pak ya. Tapi gak semuanya ya memiliki infrastruktur yang bagus gitu Pak ya. Tapi story Instagramnya jalan terus Pak. Nah itu Pak yang aneh Pak. Walaupun yang infrastrukturnya gak bagus ya tetap tiktokan Pak. Iya. Story Instagramnya juga update terus. Iya. Entah update apa itu ya. Iya, iya, iya. Iya benar-benar. Ya gak tau lah ya mungkin. Mungkin pada waktu itu Pak. Pada waktu pembelajaran. Oh putus-putus. Pas putus-putus gitu ya. Pas kuliah pas putus. Pas putus. Tapi nanti pas diganti buka IG lancar. Lancar. Buka Facebook lancar. Ya mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Atau main Mobile Legends mungkin bisa lancar gitu. Oh mungkin para Lel dia pas kuliah. Pas kuliah. Pas mabar. Dia juga mabar. Jadi kan. Pas push rank. Bandwidthnya kan kesedot. Di mabarnya Pak. Di mabarnya ya. Oh iya mungkin kayak gitu ya. Bisa juga dia sambil mabar sambil tiktokan Pak. Oh iya, iya, iya. Bisa saja Pak. Kan multitasking. Multitasking. Iya, iya. Oke yang keempat sekarang. More learner control. Oke more learner control. Jadi kalau misalkan di asynchronous learning. Maka disini si dosen ya atau si pembelajar itu akan bisa memberikan ya atau menentukan kira-kira pacing atau kecepatan dari pembelajarnya itu seperti apa. Sehingga mereka bisa menentukan, oh nggak bisa nih kalau misalkan dari satu minggu mereka harus membahas 14 pertemuan gitu. Maka disini bisa dikasih cuma dua pertemuan aja. Oh gitu ya. Iya, more learner control. Mungkin seperti itu ya Pak. Sinkron kan kita juga bisa ngasih aktivitas-aktivitas dan mungkin terdeteksi gitu loh Pak. Bisa terdeteksi ya. Iya, iya, iya. Aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa dikerjakan oleh mahasiswa atau siswanya yang nanti disitu terdeteksi ya. Misalnya, oh saya sudah nonton video ini nih. Oh saya sudah ngerjakan tugas ini nih. Kan terkontrol gitu Pak ya dari sisi mahasiswanya. Terkontrol. Intinya terkontrol ya. Jadi nggak, apa, nggak dilepas gitu kan nggak ya. Nggak dilepas begitu saja. Ya ini belajar mandiri atau dosenya. Dikasih materi. Dikasih materi terus gitu ya. Tapi nggak ada umpan balik apa-apa. Nggak ada umpan balik apapun. Dikasih materi doang. Student Center Learning. Ini kalian itu cari bahan misalnya dosenya gitu. Iya, cari paper. Cari paper. Padahal mahasiswa paper itu apa juga nggak tahu kan. Nggak paham. Baru semester dua. Bahasanya sudah paper, paper gitu ya. Sudah bahasanya paper. Suruh ngerangkum paper. Suruh nge-review paper. Nanti dikiranya paper ya kertas itu Pak. Sinar dunia itu. Bisa jadi Pak. Bisa jadi nanti apa yang dirangkum tidak sama dengan apa yang disuruh. Iya. Sama. Paper, paper aja mungkin diberi mahasiswa gitu. Apa sih paper itu? Karena belum itu ya. Belum dapat ini ya. Apa sih yang dinamakan dengan publikasi. Kadang sudah diberitahu juga, tetap nggak tahu Pak. Tadi mungkin sibuk. Nah, pas dijelaskan sama dosennya, ya ada kesibukan lain. Kayak pas SMA itulah Pak, pas diterangkan gurunya izin ke toilet. Oh, mungkin saya pas ke toilet waktu itu. Nggak ingat. Jadi nggak masuk informasinya. Ya wajar. Nggak terkontrol berarti ya. Kalau nggak masuk informasinya berarti jadinya nggak terkontrol. Nah, oke mungkin ini ya Pak. Kalau misalkan kita lihat dari apa yang sudah dibahas oleh Mbak Lisa ini. Nah, sekarang preferensinya nih. Kalau dari Pak Aat nih, seperti apa nih, preferensi. Apa sih yang membuat Pak Aat lebih memilih asinkron ataupun sinkron. Atau asinkron dulu ya. Oh, pendapat saya. Pendapat saya ya. Kan topik kita asinkron ya. Mungkin yang pertama, dosen itu lebih suka asinkron karena tadi Pak pertama. Dosen itu adalah profesi yang sibuk Pak. Sibuk ya berarti ya. Sibuk ya kan. Kalau pertemuan live meeting gitu kan, durasi waktu yang dibutuhkan kan memakan waktu kegiatan yang lain. paham ya Pak Aat. Misalnya, live sinkron jam 7 sampai jam 8. Kan mending dipakai untuk yang lain Pak. Daripada untuk ngajar. Buat paper. Sinkron. Ya, penelitian. Pengabdian. 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 Ya, daripada ngajar sinkron. Mending asinkron. Taruh lah bahan-bahannya di situ. Karena juga sudah ngeluarin effort buat bikin materinya ya. Materinya effortnya tinggi Pak. Searching di Google. Mereka kan butuh effort Pak. Kan nggak harus bikin sendiri Pak. Kan bisa searching di Google. Sampai situ ada video milik orang lain mungkin bisa langsung dikasih. Itu sangat membantu sekali. Sehingga kesibukannya itu bisa tertransfer ke yang lain. Yang penelitian tadi. Penelitian, pengabdian. Mungkin juga sambil belanja mungkin Pak. Karena namanya juga berhidup-berkeluarga ya Pak. Oh iya. Kan dinamika hidup kan banyak Pak. Iya. Kan nggak tahu ya. Nganterin anak. Dengan asinkron ini terbantu banget. Dengan asinkron ini. Nganterin istri. Wah tiba-tiba ada WA istri minta anterin misalnya. Kan wah ya asinkron aja. Yang penting kan sambil dicarikan bahan atau aktivitas. Nah itu. Makanya suka asinkron. Berarti karena-karena dinamika kehidupan. Tidak mudah ditebak Pak. Tiba-tiba ada SMS. Kalau SMS sudah nggak jamannya ya ada. WA misalnya. Ada WA anaknya minta es krim misalnya. Anaknya minta es krim kan. Terus mau ke taman bermain malah. Karena sudah dijanjikan. Sudah dijanjikan. Besoknya mau ke taman bermain malah. Asinkron aja ah. Asinkron. Anaknya mandi tapi nggak mau. Atau ada kesibukan lain tadi Pak. Dinamika. Itu kan dinamika rumah tangga. Rumah tangga ya. Belum lagi dinamika yang di kampus atau akademisi. Ada rapat lain kan sekarang kalau dari gini kan rapat nggak terhitung Pak. Oh gitu ya. Kalau dulu kan luring kan rapat kan terjatuh Pak. Nggak ada rapat mendadak ya. Kalau sekarang kan bisa tiba-tiba muncul lima rapat sehari. Ujug-ujug. Nah solusinya apa? Biar tetap bisa ngajar ya tadi. Asinkron. Asinkron saja berarti ya. Asinkron saja. Oh mungkin diberitahu gini ya Pak ya. Apa itu namanya rapat. Mungkin besok rapat gitu ya. Mungkin seperti itu. Atau jangan-jangan hari ini pengumumannya mungkin siangnya langsung rapat. Iya itu yang saya maksud. Lalu satu hari ini bisa langsung lima. Bisa. Berarti kalau misalkan rapat nyadarin ya berarti harus membuka lima zoom. Iya lima zoom. Satu webinar, satu pelatihan, satu rapat, satu uji skripsi, tesis. Atau kalau mungkin preferensinya yang sirimkrut berarti satu ya uji sinkron. Oh iya. Atau memberi pembelajaran sinkron juga Pak. Makanya. Ya tadi Pak teknologi informasikan berkah Pak. Memudahkan manusia ya Pak. Memudahkan manusia. Ada opsi-opsi yang bisa dipilih lah. Itu yang pertama Pak. Dinamika dihidupan. Yang kedua mungkin karena, mengapa suka sinkron? Karena materinya sudah ready Pak. Ah oke. Dari dosennya. Sehingga karena materinya sudah ready kan ngapain mengulang lagi lewat sinkron. Ah oke. Ya kan ya. Ternyata sudah mengarangkan tentang konsep sistem operasi misalnya di video. kan sudah. Makanya tadi ditaruh di platformnya. Platformnya. Daripada meeting lagi live. Menjelasin. Menjelasin hal yang sama. Hal yang sama. Disuruh nonton saja dulu. Nah berarti mungkin ini keunggulan dari sinkron. Asinkron ya Pak ya. Asinkron. Karena ada reinforcement learning. Maka pada waktu dikasih mungkin tidak pada hari itu ya dikasihnya ya. Iya. Pada hari itu kita cuma membahas-bahas doang nih. Atau berdiskusi dengan mahasiswa yang mungkin sudah mempelajari tentang materinya. Mungkin yang dikasih di hari Senin bisa dibahas di hari Selasa. Seperti itu ya berarti. Itu kalau dibaca Pak. Itu kalau ditonton Pak materinya. Tapi kadang. Ya itu tadi ada ternyata ini ya. Dinamika kehidupan juga dirasakan mahasiswa ya berarti Pak. Iya. Sama Pak. Dari dosen dan mahasiswa itu sama. Punya dinamika kehidupannya masing-masing. Kehidupannya masing-masing ya. Apalagi daring kayak gini ya. Iya. Nah itu apa, saya mau ngomong apa tadi. Ya kan materi sudah disiapkan. Materi yang sudah disiapkan Pak. Tapi kadang gini Pak, bilangnya asinkron tapi materinya baru minggu depan Pak, diposting Pak. Itu ada Pak. Iya. Minggu ini kita asinkron ya teman-teman mahasiswa. Ya tapi materinya nggak ada Pak. Atau jangan-jangan gini Pak, janjinya sinkron tetapi ternyata asinkron. Nah itu juga terjadi Pak. Bisa ya. Sehingga nanti selama satu semester hampir 100% asinkron. 100% asinkron terus ya. Berarti reinforcement learningnya banyak sekali. Lebih bagus. Kontrollingnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Kontrollingnya. Flexibilitynya. Mungkin sangat sibuk sekali. Tadi ya misalnya satu hari lima rapat gitu kan. Mau nggak mau selama satu semester kan rapat kok. Rahmat terus gitu Pak ya. Itu kan apa harus asinkron. Kan opsinya kayak gitu. Mungkin ya. Mungkin kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya paham, paham Pak. Ya itu mungkin dua Pak. Yang ketiga mungkin Pak Rahmat. Ada itu Pak. Ada perspektif. Kenapa kok. First teman-teman ini ya. Oh maaf, Pak Ibu dosen itu suka asinkron. Suka asinkron ya. Yang tadi itu sudah dibahas. Yang pertama itu dinamika ya. Dinamika kehidupan. Yang kedua itu. Materinya ready. Sudah dibahas tentang materinya yang sudah ready. Mungkin gini Pak. Kesukaan asinkron itu lebih karena. Tapi sebenarnya saya lebih masuk ke kriteria yang pertama. Dinamika ya. Dinamika kehidupan. Bisa menurunkan banyak alasan Pak ya. Iya. Banyak alasan Pak ya. Bukan alasan Pak. Bukan alasan. Argumen. Oh iya, argumen. Bisa menurunkan banyak argumen yang logis. Benar. Yang logis. Yang dirasa logis itu. Mungkin dari situ bisa. Mungkin kayak gini ya Pak ya. Lagi mau nganterin orang tua atau istri. Oh ternyata ada jadwal sinkron. Atau ada jadwal yang harus dilakukan pembelajarannya. Misalkan jam 7 sampai jam 8. Nah. Kan tergantung dari Bapak dan Ibunya sendiri. Atau dari orangnya sendiri. Lebih prefer memilih yang mana. Apakah nganterin istri. Atau nganterin Bapak Ibunya. Atau lebih memilih. Oh iya, iya. Masih materi secara itu. Secara sinkron. Berbakti kepada orang tua itu. Berbakti kepada orang tua itu sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Itu utama itu Pak. Utama Pak itu Pak. Itu malah harus diutamakan. Dan solusinya tadi ya sinkron. Iya, sinkron. Bisa di switch. Solusinya sinkron. Jadi switch. Asinkron. Bisa di switch. Jadi itu argumen yang logis ya Pak. Logis. 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 Kenapa kok gitu sinkron gitu. Yang kedua tadi kan materinya sudah ready Pak ya makanya. Materinya sudah ready. Mungkin karena sudah disiapkan. Yang di awal. Di awal. Atau semester lalu. Semester lalu. Atau tahun lalu. Atau lima tahun yang lalu. Iya. Benar juga. Kan masih bisa dipakai itu lima tahun yang lalu. Slat itu Pak. Iya. Sangat bisa. Berarti tidak ada perubahan materi. Karena dirasa sudah tidak ada perubahan materi. Kan memang dari kurikulum misalnya memang seperti itu. Sejak lima, sepuluh tahun yang lalu kayak gitu. Walaupun dari kurikulum sudah berubah dan materinya harus berubah. Mungkin karena dirasa tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan materinya. Tidak ada perubahan materinya. Kayaknya kok sama saja ya. Tidak ada perubahan materinya sama saja. Langsung dikasihkan saja Pak. Langsung dibuat. Masa kalau dibuat videonya atau jangan video deh. Mungkin kayak podcast gini ya. Yang lebih mudah lah Pak. Semudah kita lah Pak. Semudah ini ya. Semudah ini ya. Kan bahasnya kemana-mana ya jadinya. Effortnya semudah itu lah Pak. Nah yang ketiga saya punya. Gimana? Antitesisnya. Yang kedua Pak. Kenapa kok memilih asinkron? Yang kedua tadi kan karena materinya sudah siap. Nah yang ketiga ini karena materinya tidak punya Pak. Karena tidak siap materi. Mau sinkron live meeting juga ngapain nanti. Padahal jadwalnya sudah besok. Akhirnya ya kita asinkron saja ya. Akhirnya kayak tadi. Bilang asinkron tapi materinya tidak ada. Baru dua minggu kemudian ada materinya. Langsung materi satu, dua, tiga. Jadi mungkin seperti ini ya Pak. Ada evaluasinya dulu ya. Ada evaluasinya dulu baru materinya dikasihkan minggu depan. Oh ada soal-soal. Oh mungkin. Karena di fleksibiliti, di asinkron seperti itu. Banyak tas yang bisa diberikan. Soal-soalnya dulu. Soal-soalnya dulu muncul. Bahkan kita mungkin bisa ke belakang Pak. UAS dulu. UAS dulu, UTS dulu. UAS baru kuis, uAS baru materi Pak. Saking fleksibilnya itu sekali. Saking fleksibilnya asinkron ya. Saking fleksibilnya asinkron. Keren, keren, keren. Untuk mensyiasati tadi Pak materi nggak siap. Yang ketiga. Itu termudah adalah memilih asinkron. Asinkron ya. Jadi mungkin gini ya. Mungkin saya bisa memposisikan ya. Mungkin saya hari ini, hari Kamis ya. Hari Kamis nih. Hari Kamis mungkin karena saya ada kesibukan mungkin Pak. Kesibukan terus habis itu tiba-tiba nggak kerasa hari Jumat Pak. Karena sibuk. Oh iya iya. Tiba-tiba Jumat. Tiba-tiba Jumat. Tiba-tiba Jumat pagi, bangun tidur. Terus habis itu baru keingat. Kemarin ngajar seharusnya ya. Nah itu mungkin skenario-nya bisa seperti itu Pak. Oh iya karena lalu pajak. Lalu pajak. Wow iya iya. Jadi langsung diputuskan tak itu juga asinkron. Asinkron. Ajarin koru saja nih. Mungkin bisa tanya ke dosen-dosen yang lain. Sudah ada belum videonya. Oh iya. Sudah ada slide-nya belum Pak. Iya bener. Benar Pak. Langsung aja upload aja Pak. Oh iya. Semudah kita aja. Ya namanya flexibility tadi Pak. Katanya Mbak Lisa. Semuanya itu saya rasa bisa masuk ke komponen yang pertama itu Pak. Dinamika kehidupan. Dinamika kehidupan yang disupport oleh teknologi. Iya. Banyak yang bisa logis lah. Bisa logis. Bisa ada argumen. Bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Ya nanti. Ya seperti itu ya Pak Adit ya. Yang bisa kita utarakan para pendengar siro sentimen. Jadi sekali lagi seperti disclaimer kita di awal ya ini hanya obrolan kita berdua. Antara saya Aad dan Pak Rahmat. Saya Rahmat. Nah mungkin nanti di ini kita cukupkan dulu Pak ya ngobrol-ngobrol kita. Boleh Pak. Kita lanjutkan. Karena ini tidak ilmiah jadi tidak ada kesimpulannya Pak ya. Tidak ada kesimpulannya. Tidak bisa disimpulkan. Tapi secara garis besar tadilah ada tiga poin menurut kita. Yang menurut kita. Kalau Mbak Lisa tadi kan ada empat ya kalau tidak salah. Kenapa sih kok pengajar atau dosen itu suka asinkron. 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 Yang pertama yang mungkin bisa jadi ini ya alasan logis untuk diturunkan menjadi banyak alasan logis ya karena dinamika kehidupan. Nah itu sungguh ya sebenarnya kalau dikerucutkan ya jadi satu itu tadi. Itu saja sebetulnya. Cuma yang ya berarti memang sumber masalahnya ya mahasiswa dan dosen itu sendiri sebetulnya. Bukan itu. Bukan bermasalahan sih. Argumentasi latar belakangnya bisa bersumber dari mahasiswa atau dosen sehingga solusinya asinkron. Solusinya nanti asinkron yang bisa memberikan kesempatan untuk bergerak lebih bebas bagi kedua pihak mungkin bisa seperti itu. Suka sama. Tahu sama tau. Tahu sama tau. Tahu sama tau. Tahu sama tau. Baik. Melalui dengan kita cukupkan bahasan kita di Serial Sentiment session pertama di topik kenapa? Kenapa atau kenapa dosen suka asinkron?